Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman jumpa kembali dengan channel Uli Sleser Tutorial Nah di video kali ini kita akan bahas tentang virtual Yang dimana kalian sudah capek-capek download Tapi tidak bisa dibuka Nah saya akan kasih dasar-dasarnya saja ya Aplikasi modifikasi ataupun non-notifikasi Bagaimana caranya agar bisa dibuka Ini dasar-dasarnya saja ya teman-teman Karena kalau kita modifikasi aplikasi itu tidak sembarangan teman-teman Karena ada hukum ya Jadi tidak sembarangan ada keamanan juga Kadang bisa dimodif namun pas di install yaitu foreclose Gak bisa dibuka gak bisa dijalankan Ya karena ada keamanan di dalamnya Oke biasa yang saya pakai ini adalah empty manager teman-teman Buat kalian yang belum ini Silahkan download untuk empty managernya Ini saya pakai versi yang lama Kita akan bahas dasar-dasarnya dulu ya Nah disini teman-teman pergi saja ke penyimpanan Cari aplikasi yang mau kalian modif Yang tadinya tidak bisa dibuka Dan coba berusaha Bisa dibuka gitu Disupportkan di HP Android kita Pertualan Android Vipon Gaga Ini karena kemarin banyak sekali Yang komen Bang Vipon Gaga gak bisa di Android saya 13 nih Bang tidak bisa di Android 12 Bang tidak bisa di Android 11 Ini HP saya Android 11 teman-teman ya Tapi ada yang komen di Android 11 Oke kita akan bahas tentang bit dulu ya HP yang bitnya 32 bit Itu tidak bisa menjalankan yang 64 bit teman-teman Paham ya Bisa-bisa mungkin dengan virtual Cuman ya pasti adalah ya Ada bug gitu Meskipun pinter memodifikasi Pasti ada aja bug gitu Kayak karena bukan tempatnya gitu R.E.King lawan Mio Ya Mio kalah cuy Jadi gitu ya Nah oke ya Ini disini ada beberapa Ini versi untuk Vipon Gaga Ini ada versi gold Dan ada versi yang Bukan gold Tapi dimodifikasi Menjadi VIV teman-teman Mungkin cuman Iconnya saja Tidak saya ubah dengan ini ya Oke kita akan bahas Versi yang versi 8 VIV gold ini ya Kita buka Nah ini versinya 2.3.8 Untuk versi Ininya teman-teman ya Dan Name Paketnya Masih Vipon Gaga Titan Dan kode versi ini 3319 Ukuran saiznya Dari ukuran saiznya ini Pasti di dalamnya ini Ada Android 7 doang Teman-teman ya Nah kita akan pelajari Tanda tangan Apa sih tanda tangan ini Tanda tangan ini Yaitu teman-teman Yaitu Orang-orang yang Memodifikasi aplikasi Dia kasih tanda tangan Seperti ini Kita buka fungsi ya Dan tanda tangan Saya juga kalau kasih Mau rubah tanda tangan ini Ke Versi 1 dan versi 3 Nah ini sudah dijelaskan ya Versi 2 plus versi 3 itu Android 7 plus Berarti Android 7 ke bawah Tidak bisa teman-teman ya Paham ya Versi 2 Android 7 plus Android versi 1 Tidak bisa Apalagi kalau versi 3 ya Yang kalian kunci Ini kan kunci teman-teman Paham ya Pasti Android 9 ke bawah Ini kan Disini ada nih Di tanda turung Versi 3 Android 9 plus Ya Pasti versi 2 Dan versi 1 Tidak bisa Buka aplikasi ini Kalau download Tidak bisa pasti ya Nah kita tinggal Oke saja Dan pasti berubah Teman-teman Ini versi 1 kan ya Nah ini yang belum Saya rubah Yang ini Versi 1 Karena HP saya Android 11 Ini support versi 1 Maupun versi 3 ya Dan ini yang sudah Saya rubah menjadi Khusus versi 3 Ya Namun Android 11 Juga bisa Ya karena ini kan Ada please nya gitu Teman-teman Kemungkinan jadinya ya Kalau Android 12 13 Coba kalian Berusaha Memodifikasi sendiri Yang mungkin beda-beda Untuk aplikasi Ininya nih Karena Yang terdeteknya Seperti ini Di saya kuncinya Hanya sampai 3 doang Ini MT manajernya juga Versi lama Tadi Ada pemberitahuan Update Nggak saya update juga ya Dan kita lihat lagi Disini Yang 2.2 Nah ini Yang tidak ada Pelindungan Nah biasanya Kalau tidak ada Pelindungan ini Kemungkinan ya Jika kalian mau Upgrade Ganti nama Ganti Ya pokoknya man Edit samali Ataupun Class deck ya Tambah string Edit string Edit nama Aplikasi juga Kemungkinan bisa Tidak akan gagal Tidak akan Foreclose Kalau benar caranya Nah beda dengan Yang ada Perlindungan Seperti ini 360 Ya kalau pintar Membisa aja Teman-teman Dimodifikasi Karena ini Versi 1 Yang ini Bawanya Ini pasti bisa Ini Karena sering Saya gunakan Nah coba Kita yang Tidak ada Ini Contohnya Yang ini Yang versi 2.2 Kita akan Ini Contohnya Ini Versi 3 Seperti ini Apakah bisa Oke Nah ini Ijo ya Biasanya Kalau yang Sudah ini Ijo Yaitu Ada bacaan Sigen Dan berubah Warnanya Menjadi Ini Oke Kita coba Install Nah ini Versi 3 Khusus Kita install Nah makanya Saya bilang Itu tidak Sembarangan Untuk Memodifikasi Teman-teman Nah ini Yang ini Kebetulan Tidak ada Perlindungan Tidak ada Keamanan Itu maksudnya Nah ini bisa Teman-teman Jadi kalau Kalian mau Memodifikasi Kemungkinan Yang pasti Work Itu yang Tidak ada Perlindungan Ya Kalau yang Ada perlindungannya Kalian harus Bipas dulu Perlindungannya Kalau saya Sih Tidak bisa Teman-teman Jujur Saya Tidak bisa Untuk J2 Itu Susah Banget Nah Jadi ini Untuk Androidnya Ini Android Lama Seperti Ini Jangan lupa Diizinkan Kita Izin Ijinkan Aja Ini Versi 2.20 Versi Yang Lama Androidnya Pasti Android 7 Ini Yang Saya Gunakan Itu 2.3.2 Teman-teman Yang Di video-video Lama Yang Saya Upload Tentang Virtual Android Ya Memang Dulu Itu Di Dalamnya Itu Ada 2 Android 7 Dan Ini Sudah Saya Buka Juga Menggunakan MT Manager Ada Filenya Nah Yang Tidak Bisa Digunta Ganti Itu Yang Tidak Ada Filenya Teman-teman Saya Zain Itu Besar Yang Ada Dua Itu Sekitar Makanya Yang Android 7 Dihilangkan Entah Siapa Yang Ini Sejujurnya Lupa Nah Oke Ini Android Pasti Android 7 Ini Masih Bahasa Cina Untuk Ganti Bahasa Memudah Teman-teman Kalian Pergi Kesini Klik X Nah Scroll Aja Kebawah Dan Pilih Yang Ini Teman-teman Nah Pilih Yang Inggris Dan Restart Nah Jadi Kesimpulnya Seperti itu Teman-teman Jika Kalian Mendapatkan Yang Versi 3 Gitu Pasti Lihat Di MT Manager Kalian Rubah Ke Versi 1 Jika Android Kalian Itu Di Bawah Versi 3 Di Bawah Android 9 Oke Oke Paham Ya Jadi Hanya Seperti itu Saja Untuk tutorial Kali Ini Yang Bahas Gitu Doang Itu Dasar-dasar Tuan-teman Oke Terima kasih Jangan lupa Like Dan Subscribe Semoga Bisa Dimengerti Sampai Jumpa Di Next Video Sampai One Two Two Terima kasih.